Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Promo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkuman Hua Sisingci Brekwal dari Raja Gila Astropa 31 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya Suyi pun diam-diam turun ke bumi Karena ia sudah sangat lama sekali tak melihat bumi Tapi turunnya Suyi itu Membuat monster mencium bau makhluk abadi yang sangat lezat Sehingga membuat ia pun dalam bahaya Karena akan dimangsa oleh monster ular Tapi tiba-tiba saja Sun Wukong pun datang Suyi pun sangat terkejut dengan kemunculan monster keraraksasa itu Sun Wukong pun dengan cepat langsung mengeprek kepala monster ular itu ke tanah Lalu menghentamkan batu ke kepala monster itu Dan lanjut menginjak kepala monster itu Dan mak krak Wukong pun kini merobek tubuh monster ular Hingga tubuhnya terpotong menjadi dua Wukong pun dengan ganasnya langsung memukul-mukul dadanya Dan Wukong pun merang dengan ganas Membuat burung-burung pun menjadi penerbangan Suyi pun tampak menutup kupingnya rapat-rapat Untuk menahan suara yang sangat keras dari Sun Wukong Suyi pun tampak kesal dan berkata Bagaimana bisa kau berteriak seperti ini Apakah menurutmu aku tidak bisa Dan Ya Suyi pun berteriak dengan sekuat tenaga di depan Wukong Membuat Wukong pun kaget sampai-sampai membuatnya berjalan mundur Wukong yang geram pun berkata Konyol Kenapa tiba-tiba berteriak Suyi pun balas berkata Hei Apa kau membicarakan dirimu sendiri Dan Bum Seketika Wukong pun merubah dirinya menjadi wujud manusianya Dan berkata Haa Dengarkan baik-baik Gadas aneh yang tiba-tiba menjerit Aku adalah monyet terkuat di dunia Raja gerak gunung Waku ini Aku bertanggung jawab atas semuanya disini Hei kamu Untung kau selamat Jika aku datang setengah langkah kemudian Kamu akan dimakan oleh monster itu Apa kau tahu Dan tiba-tiba saja Kini muncul sekumpulan monyet yang langsung bernyanyi dan menari-nari Dengan sangat heboh dan mengitari Suyi Wukong pun lalu menyuruh mereka semuanya untuk berhenti Wukong pun lalu bertanya kepada Suyi Hei Aku melihatmu terbang dari atas Apakah kamu seorang dewi Siapa namamu Suyi pun menjawab Aku adalah dewi Suyi Bagaimana denganmu Wukong pun dengan penuh percaya diri menjawab Namaku adalah Sun Wukong Sun Wukong Kecap Suyi Dan ia pun lanjut berkata di dalam hati Dia memiliki sepasang tangan yang kasar dan tebal Aku merasa dia dapat dipercaya saat pandangan pertama Meskipun monster Dia tidak menakutkan sama sekali Aku bertemu dengannya secara diam-diam saat itu Setelah itu Aku tidak pernah kesepian lagi Scene lalu beralih di hutan yang gelap di malam hari Burung-burung pun berterbangan Karena ternyata di dalam hutan terlihat Para remaja asura sedang berlarian untuk memperbutkan sebuah batu Terlihat bocah berambut kuncret pun berhasil mendapatkan batunya Tapi dengan cepat batu itu segera direbut oleh bocah jabrik Mereka pun akhirnya saling berkelahi untuk memperbutkan batu itu Dan kini muncul raja mereka yaitu Sang Raja Gila Yang saat ini mengawasi mereka Disitu ia pun berkata Generasi baru asura Pejuang muda sukuku Kalian perlu mengalami lebih banyak pengalaman bertarung untuk berkembang Aku membangun kotaku sendiri di tanah para dewa yang berdarah Ratusan tahun sudah berlalu Kecuali untuk pertempuran yang diperlukan Aku menghabiskan sebagian besar waktuku untuk melatih pejuang asura baru Waktu yang saat damai Hingga sampai hari itu Terlihat langit yang gelap tiba-tiba berawan sangat pekat dan muncul sinar-sinar cahaya emas Jelas hal itu membuat bocah-bocah asura pun terkejut Dan kini terlihat ada sesuatu yang jatuh dari atas Dan ternyata itu adalah Bailang Yang saat itu dikejar dan diburu serta ditembaki oleh panah-panah pasukan surgawi Karena pada saat itu Bailang sedang membawa lari api-abadi yang ada di tangannya Dan saat ini Bailang telah dikejar oleh seorang dewa disitu yang berkata Begitu ya monster binatang bakal lebih ganas setelah terluka Lihatlah dirimu Dan kini Raja Gila pun lanjut berkata Ternyata monster serigala dan dewa menerobos masuk kerawak gelap Biarkan saja dewa dan asura mempunyai urusan sendiri-sendiri Monster serigala itu lebih menarik Karena dia memegang api-abadi di tangannya Mereka adalah para dewa Sesuatu yang kurindukan Raja Gila pun lalu bertanya kepada Bailang Hei monster serigala Mengapa kamu datang kerawak gelap ini? Bailang pun menjawab Bailang pun menjawab Aku melarikan diri dari kejaran tentara surgawi yang mengejar Aku tidak punya niat buruk Tolong beri aku jalan untuk bertahan hidup Raja Gila pun lalu mempersilahkan Bailang untuk pergi Bailang pun segera berlari dari situ untuk menyelamatkan api-abadi Raja Gila pun lanjut berkata Aku menyuruhnya untuk pergi Dia sangat lemah Tapi matanya itu menunjukkan api Aku merasa bahwa monster serigala yang membawa api-abadi ini Akan menjadi awal dari kekacauan yang besar Apa yang akan terjadi Pasti akan terjadi secara bertahap Angin telah bertiup Sin lalu beralih saat ini pasukan Asura Suku dari Raja Gila telah berkumpul dengan mengangkat senjatanya Mereka pun berteriak Ayo semuanya pergi ke surga Buat istana dewa banjir dengan darah Raja Gila lalu berkata Segera setelah surga berubah secara dramatis Sebagian telah terbelah menjadi dewa bayangan gelap Istana surgawi yang rusak Tepat ada di depanmu Ini adalah waktu yang terbaik untuk membalaskan dendam kepada para dewa Tidak pernah ada persahabatan antara keempat raja Tanpa dewa sebagai lawan Kami bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun Tapi sekarang tujuan kami sama lagi Semua Asura menunjukkan serangan ke istana surgawi Sin lalu beralih memperlihatkan seorang wanita Asura yang berjalan di tangga Yang menuju ke atas dan berkata Tentu saja besta ini tidak boleh ada tanpa kehadiranku Dan sampainya di atas ia pun merentangkan tangannya Ayolah Asura itu ganas Mari semuanya masuklah ke tubuhku Semuanya Semuanya lebih banyak lagi Aku ingin lebih Wanita itu tampak menyedot kekuatan racun yang mematikan Dan ternyata itu adalah Raja Bandi Asura Yang kini telah siap dengan kostumnya Ia melalu berpose dan berkata Sekarang Lihatlah kecantikanku Setelah bertahun-tahun aku bekerja keras Transformasi yang terus menerus Yang kini Akan menembus langit Biarkan para dewa merasakan juga Hehehe Sin lalu beralih saat ini Raja Karakanta menemui Sin Yue dan berkata Sin Yue Aku ingin berangkat dan pergi ke istana surgawi Ini merupakan pertempuran paling penting sebagai Raja Asura Bisakah aku mendapatkan restu darimu Sin Yue pun balas berkata Tentu saja Saudaraku yang tersayang Aku berharap yang terbaik untukmu Silakan Jangan khawatirkan aku Ucap Sin Sue sambil memegangi tangan Raja Karakanta Beralih di tempat istana Raja Fimala Citra Di situ Raja Fima sedang berbicara di depan semua rakyatnya Rakyat Asura yang terhormat Kita akan menghadapi perseteruan dengan musuh lama lagi Yaitu para dewa surga Apakah kalian bersemangat sepertiku? Kali ini berbeda Semua dendam Ini akan benar-benar berakhir Karena setelah beberangan ini Maka Tidak akan ada lagi dewa di dunia ini Sin lalu beralih dimana para pasukan Asura sudah menyerbu surga Yang saat ini para klan Asura sudah dikepung dinding dan tentara surga Dan kini terlihat Raja Bandi yang merubah dirinya menjadi wujud raksasa sedang berlari mengejar sesuatu Ia pun lalu akan memukul dinding itu dan berkata Hei jangan bersembunyi di balik kandang Dan dawar Dinding itu pun langsung bolong ditinju oleh Raja Bandi Ayo keluar dan hadapi aku teriaknya Akan tetapi Raja Bandi pun sangat terkejut Karena di hadapannya terlihat Raja Gila yang langsung mendekat kepadanya Luho ucapnya Luho yang berdiri di situ pun balas berkata Hei emak Bandi Asura Aku yang akan menantangmu Raja Bandi pun jadi terkejut dan berkata Sekarang Aku Ini benar-benar menarik Apakah ini dendam pribadi? Raja Gila pun menjawab Tidak Tidak hanya kamu Karena aku juga ingin bertempur dengan Fimala Sitra dan Karakanta Kepala-kepala kalian Aku sangat ingin memilikinya Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih.